Jadi jamaah ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya. Kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngeliat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap nak kata dia. Dia kerjanya serabutan, alhamdulillah yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang gak akan berpikir, ya Allah kok bisa pulang dapat rizki itu. Itulah ar-razaq dhulquwati ilmatin. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita, itu Subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki, yang lamar ini orang-orang sukses jamaah. Semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya, Ustaz? Nah, gak tahu Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar jamah? Berapa? Tiga puluh? Ada lima puluh? Iya. Oh, yang lima puluh yang bagus jamaah. Nah, itu Subhanallah. Jadi dua puluh yang pertengahan gitu. Insya Allah. Memang ada, mahar itu ada mahar standar jamah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, gak ada masalah itu. Maksudnya, umumnya 30 juta. Eh sudah, orang tuanya tanya, mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa, ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini. Anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Apalagi kayak kamu. Ya Bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat, dia melamarnya. Ini, tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana, ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon menantunya? Bapak minta berapa? Oh Allah, jamaah. Ini jamaah. Kamu jual, saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar, jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa, bapak? Waktu itu sebelum krismon, jamaah. Oh zaman ini ceritanya, jamaah. Kata orang tuanya, berapa lah? 15 juta, gak apa-apa. Kata dia. Cuma 15 juta, paman. Subhanallah, jamaah. Jangan, jamaah. Masa anaknya, ami yang dari kecil, ami rawat ya. Ami besarkan, ami sekolahkan. Cuma dihargai 15 juta. Ami, anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya, jamaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya. Memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih, jamaah. Atum ketawa. Subhanallah, jamaah. Akhirnya, ya sudah. Diterima, jamaah. Itu keluar dari sana, teman-temannya bingung. Kok bisa diterima, kata dia. Ada ceritanya, kata dia. Masya Allah. Akhirnya, menikah. Menikah dengan utang, dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak gak pernah dengar yang utang, jamaah. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kadang maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu satu kebun kurma, jamaah. Isinya 400 pohon, jamaah. Berapa miliar itu, jamaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah, tetap kerjanya serabutan, dia ya, maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang, 1 miliar. Subhanallah, jamaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin, jamaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian, jamaah. Oh, Masya Allah, durian yang enak. Durian ini, itu, itu, macem-macem. Akhirnya, si menantunya yang miskin ini minta izin. Paman, Ana, mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah. Ketempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu. Ana pinjem duit 20 ribu. Kan buat apa ini? Mertua Ana kepingin durian. Dia beli dua reng, jamaah. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini, jamaah. Dia ngomong, paman, afwan, Ana, gak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh. Cinta sama menantunya, jamaah. Yang kaya-kaya cuma ngomong doang, durian. Ada langsung beli, jamaah. Subhanallah, jamaah. Antun itu kalau jadi menantu yang benar. Mertua ngomong durian, berarti kepingin durian. Masya Allah. Ini akhirnya ini menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya, pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu ini. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Kemakai ketika itu dia mengatakan lupa, salah satu yang diucapkan kepada calon-mertuanya ini, paman, Ana sel gak punya duit. Tapi Alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Ana insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah, jamaah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya, istrinya. Kata neneknya, nak, nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah, jamaah. Si menantu malu, jamaah. Janganlah, nenek kalau mau kasih-kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjem, anak puter duitnya. Masya Allah. Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat, jamaah. Artinya dia gak mau terima. Dia nanti mau pinjem sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya, dia bisa pinjem. Masya Allah, jamaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya dibuter, dia lunasin 1 miliar. Maka carilah laki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji, tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil, nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua, macem-macem. Gak harus. Maka itu kriterianya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, in yakunu fuqara, yughnihumullah min fadlih. wa'ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara, yughnihumullah fadlih. Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Kejadian, ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir, mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaat ketauhilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu itu bukan di rumah yang mewah, bukan di mobil yang mahal. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwaan itu. nerima. Irda bimakasamallahu laktakun agnan nas. Kata Nabi SAW, ridolah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Kata Nabi SAW. Tapi ada pun kalau mau cari istri, maka Rasulullah SAW mengatakan Tungkahul Mar'ali Arba. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Yang sudah menikah, bisa sebutkan anak kasih hadiah. Yang sudah menikah, untuk sudah menikah, berdiri. Karena kecantikannya. Empat. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana? Tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri Antum, enggak menyebutkan agama. Berarti Antum cuma tiga. Kenapa Antum menikahi istri Antum? Masya Allah, masya Allah. Ambil hadiahnya. Eh, hadiahnya ditukar Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah, karena cinta anak kasih keluarga Sakinah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu'ala. Bisa jadi karena cantik. Istri Antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT. Kata Nabi SAW, Tungkahul mar'atul mar'atul arba' li maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan, Alhamdulillah, anamu cari perempuan kaya, Ustaz. Kenapa? Anamu sudah lama hidup susah, Ustaz. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda, enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu. Antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur dia umur 20, istrinya umur 35. Janda, punya anak 2. Enggak apa-apa mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal. Orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu apa kata Nabi SAW, Fadfar bidha tiddin taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, Fadfar bidha tiddin. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jamaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz tapi dia gak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang lima waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada. di luar ragini. Di luar. I see. Oh. Terima kasih.